selamat menikmati kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian meet saya yaitu perhitungan paket wisata yang yang membuat paket wisata gabungan antara city tour dengan mabuk tour yang set yang telah saya lakukan beberapa waktu yang lalu nah untuk paket yang saya buat adalah wonderful makasar bogis 5 hari 4 malam nah langsung saja untuk pertama yaitu database atau inventarisasi saya yang pertama yaitu transportasi ini adalah database dari transportasi saya mulai dari inova l300 boot rama rama dan boot danau tempe untuk di tour kali ini saya akan menggunakan l300 kemudian kemudian guide fee guide fee yang saya ambil disini harganya 500.000 dengan saya mengambil juga expert guide di danau tempe kemudian di tour attraction di tour attraction ini banyak yang saya masukkan mulai dari kabupaten duwu maros selayar takalar bulukumba pinrang dan banyak-banyak lagi dan saya juga masukkan disini adalah entrance fee nya dengan donation fee nya nah kemudian selanjutnya yaitu database dari restoran saya database dari restoran saya itu mengambil banyak kabupaten yang berada di solusi selatan sama seperti dengan di daya tarik wisata sebelumnya mulai dari luwu maros kota makasar tona toraja kemudian watampone bone kemudian dipalopo toraja utara gua dan sebagainya kemudian selanjutnya yaitu inventarisasi hotel hotel sama juga dengan seperti sebelumnya saya mengambil beberapa kabupaten banyak kabupaten yang ada hotelnya seperti luwu maros makasar jeniponto pare pare enrekang dan seterusnya oke kemudian selanjutnya yaitu seleksi yang telah saya seleksi dari inventarisasi saya yang pertama dari daya tarik wisata daya tarik wisata yang saya ambil yang pertama adalah ramang ramang yang berada di kota makasar eh kabupaten maros kemudian fort terdam yang berada di kota makasar dan pantai olisari berada di kota makasar kemudian yang selanjutnya itu air terjun tamak luluwa yang berada di kabupaten jeniponto dan kemudian pantai seruni yang berada di kabupaten bantaeng kemudian pantai bira yang berada di kabupaten bulukumba nah kemudian selanjutnya yaitu hutan mangrove tongketongke yang berada di kabupaten singjai kemudian taman prasejarah batu pake gojeng masih di kabupaten singjai kemudian museum lapabawi di kabupaten bone kemudian selanjutnya yaitu danau tempe yang berada di kabupaten wajo waving silk activity yang berada di kabupaten wajo dan kemudian kemunrai jumpe yang berada di kota pare pare dan monumen cinta sejadi habibi dan ainun di pare pare dan pasar senggol di pare pare kemudian untuk restorannya saya mengambil yang pertama yaitu rest area sasaya yang berada di kabupaten bantaeng kemudian yang kedua ayam penyet pak somat yang berada di kabupaten singjai dan yang ketiga adalah paleko gazebo yang berada di kabupaten sidrap nah untuk transportasi yang saya gunakan yaitu L300 kemudian untuk hotelnya yaitu yang pertama adalah gamara hotel di kota makasar kemudian yang kedua same resort yang berada di kabupaten bulukumba kemudian hotel sermani yang berada di kabupaten wajo dan kenari hotel yang berada di kabupaten kota pare pare kemudian selanjutnya yaitu DOT dari tur saya wonderful makasar bogis 5 hari 4 malam di hari pertama itu dari airport ke ramang ramang langsung ke ramang ramang dengan perjalanan 70 menit nah kemudian di ramang ramang menghabiskan waktu 60 menit kemudian di perjalanan dari ramang ramang ke fort terdam itu 90 menit atau 1 jam 30 menit kemudian di fort terdam itu termasuk dengan museum laga ligo saya mengambil waktu 60 menit kemudian fort terdam ke pantai losari perjalanannya memakan waktu 10 menit dan kemudian di pantai losari saya mengambil waktu 120 menit atau 2 jam karena untuk bisa menikmati sunset serta menikmati pisang epe kemudian di pantai losari ke gamar hotel untuk bermalam yaitu 10 menit total jadi total untuk hari pertama yaitu 420 menit atau 7 jam nah kemudian di hari kedua dari gamar hotel di makasar langsung menuju ke air terjun tamak luluwa di kabupaten jedeponto dan tamu berangkat pada setelah breakfast jam 8 dan perjalanan dari gamar hotel ke air terjun tamak luluwa memakan waktu 180 menit atau 3 jam nah kemudian di air terjun tamak luluwa saya mengambil waktu 60 menit kemudian perjalanan dari air terjun tamak luluwa ke rest area saya untuk lans 40 menit kemudian di rest area saya untuk lans saya mengambil waktu 60 menit kemudian rest area saya menuju ke pantai seruni itu 15 menit kemudian dari pantai seruni di pantai seruni saya mengambil waktu 55 menit kemudian pantai seruni menuju Tanjung Bira itu memakan waktu perjalanan 120 menit atau 2 jam kemudian di pantai di Tanjung Bira saya mengambil waktu 105 menit untuk memanjakan para tamu dengan indahnya sunset di Tanjung Bira kemudian dari Tanjung Bira memakan waktu 5 menit ke SM Resort yang masih dalam satu daerah di Tanjung Bira nah jadi untuk di hari kedua saya memakan waktu total yaitu 640 menit atau 10 jam 40 menit selanjutnya yaitu hari ketiga di hari ketiga dari SM Resort di Bulukumba langsung menuju ke hutan mangrove tongketongke di Kabupaten Sinjai dan memakan waktu selama 120 menit kemudian di hutan mangrove tongketongke saya mengambil waktu 50 menit kemudian dari hutan mangrove tongketongke menuju ke Taman Prasejarah Batu Pake Gojeng memakan waktu 20 menit kemudian di Taman Prasejarah Batu Pake Gojeng saya mengambil waktu 60 menit kemudian dari Taman Prasejarah Batu Pake Gojeng ke Ayam Penyet Pak Somat memakan waktu 10 menit perjalanan kemudian di Ayam Penyet Pak Somat untuk lunch saya mengambil waktu 60 menit kemudian dari Ayam Penyet Pak Somat menuju ke Museum Lapa Wawoi saya mengambil waktu perjalanan 100 menit kemudian di Museum Lapa Wawoi saya mengambil waktu 50 menit dan kemudian perjalanan dari Museum Lapa Wawoi di Kabupaten Boneh menuju ke Sermani Hotel di Kabupaten Wajo memakan waktu 120 menit perjalanan atau 2 jam perjalanan sehingga di hari ketiga total waktunya yaitu 590 menit atau 9 jam 50 menit kemudian di hari keempat nah di hari keempat program dimulai jam 6 pagi untuk mengunjungi Danau Tempe agar mendapatkan view yang bagus nah dari Sermani Hotel ke Danau Tempe memakan waktu perjalanan 50 menit sekaligus dengan menyebrang menuju ke kampung terapung yang berada di tengah-tengah Danau Tempe kemudian di Danau Tempe saya mengambil waktu 40 menit kemudian di Danau Tempe ke Sermani Hotel perjalanannya yaitu 50 menit untuk kembali ke hotel kemudian di Sermani Hotel melakukan breakfast dan tripper serta check out memakan waktu 90 menit atau 1 jam setengah kemudian dari Sermani Hotel menuju ke Waving Silk Activity yaitu 10 menit perjalanan kemudian di Waving Silk Activity saya mengambil waktu 50 menit kemudian dari Waving Silk Activity menuju ke Paleco Gazebo di Kabupaten Sidrap memakan waktu perjalanan 100 menit kemudian di Paleco Gazebo untuk Lans saya mengambil waktu 60 menit kemudian di Paleco Gazebo menuju ke Kebun Raya Jompie di Kota Parepare memakan waktu 50 menit kemudian di Kebun Raya Jompie saya mengambil waktu 50 menit kemudian di Kebun Raya Jompie menuju ke Monumen Cinta Sejati Habibi dan Ainul memakan waktu perjalanan hingga 15 menit kemudian di Monumen Cinta Sejati Habibi dan Ainul saya mengambil waktu 40 menit kemudian perjalanan dari Monumen Cinta Sejati Habibi dan Ainul menuju ke Pasar Senggol Parepare memakan waktu 10 menit Kemudian di pasar Singgol Pare-Pare, saya memberikan kesempatan kepada tamu untuk membeli cindramata khas dari Pare-Pare dan Sulawesi Selatan Dan saya mengambil waktu selama 90 menit atau 1 jam 30 menit Kemudian dari pasar Singgol Pare-Pare menuju ke Kenari Hotel memakan waktu perjalanan 15 menit Sehingga di hari keempat ini total program yaitu 720 menit atau 12 jam Kemudian untuk di hari kelima yaitu dari Kenari Hotel di Kota Pare-Pare langsung menuju ke airport untuk mengejar flight siang yang berangkat pukul 12 lewat 5 dari Makassar Dan memakan waktu perjalanan 240 menit atau 4 jam Nah itu adalah DOT dari program saya Kemudian yang selanjutnya yaitu itinerary dari program tour saya yaitu Wonderful Makassar Bugis Tour 5 hari 4 malam Hari pertama airport Ramang-Ramang Makassar Setelah tiba di bandara, tamu akan dijemput oleh guide dan pertama tamu dibawa ke Ramang-Ramang Setelah itu dari Ramang-Ramang tamu dibawa ke Fort Totterdam, benteng bersejarah kerajaan Guatalo Setelah itu kita akan mengunjungi Pantai Losari untuk menikmati sunset Serta makan makanan khas dari Makassar yaitu pisang epe Setelah itu tamu dibawa ke hotel untuk dinner dan beristirahat Kemudian di hari kedua yaitu Makassar, Tanjung Birah Setelah tamu breakfast dan check out hotel Tamu akan dijemput oleh guide dan langsung menuju ke Kabupaten Jereponto Untuk mengunjungi air terjun Tama Lulua Kemudian tamu dibawa untuk lunch di rest area Sasaya Setelah lunch, perjalanan dilanjutkan menuju ke Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng Setelah itu kita akan menuju ke Tanjung Birah untuk menikmati salah satu pantai terbaik di Sulawesi Selatan Kemudian tamu dibawa ke hotel untuk beristirahat dan dinner Hari ketiga, Tanjung Birah, Sinjai, Sengkang Setelah breakfast dan check out hotel Tamu dibawa untuk mengunjungi hutan mangrove tongke-tongke di Kabupaten Sinjai Untuk menikmati suasana hutan mangrove Kemudian setelah itu, destinasi selanjutnya mengunjungi Taman Prasejarah Batu Pake Gojeng Dan akan lunch di lokal resto Setelah lunch, kita akan menuju ke Kabupaten Boneh untuk mengunjungi Museum Lapa Wawoi Setelah itu, tamu dibawa menuju ke Kabupaten Wajo untuk check-in hotel, kemudian dinner, dan beristirahat Kemudian hari keempat, Sengkang Pare-Pare Sebelum breakfast, tamu akan dibawa menuju Danau Tempu untuk mengunjungi Kampung Terapung di tengah-tengah danau Setelah itu, tamu dibawa kembali ke hotel untuk breakfast dan prepare Setelah check out hotel, kita akan mengunjungi pusat tunun sutera di Sengkang Untuk melihat pembuatan sutera dengan menunun Kemudian kita akan menuju ke Pare-Pare dan akan lunch di Palekok Gazebo di Kabupaten Sidrap Setelah lunch, kita menuju ke Kebun Raya Jumpie di Pare-Pare Setelah itu, destinasi berikutnya yaitu Monumen Cinta Sejati Habibi dan Ainun Setelah itu, tamu dibawa ke pasar Sengkol Pare-Pare Untuk membeli beberapa cindramata khas Pare-Pare dan Sulawesi Selatan Kemudian setelah itu, tamu dibawa ke hotel untuk dinner dan beristirahat Kemudian hari kelima, Pare-Pare Makassar Setelah breakfast, tamu akan dibawa menuju ke Sultan Hasanuddin International Airport Makassar Untuk kembali ke daerah asal Oke, selanjutnya yaitu tour komponen dari program tour saya Yang pertama yaitu car Untuk car, untuk mobilnya saya mengambil L300 Yang total penyewaannya per hari yaitu Rp 800.000 Sehingga saya memakainya 5 hari Total harganya yaitu Rp 4.000.000 Kemudian selanjutnya yaitu airport Untuk airport, parkirnya yaitu Rp 18.000 Dengan detail Rp 9.000 parkir ketika transfer in dan Rp 9.000 ketika transfer out Kemudian, di ramang-ramang terdapat boot fee yaitu Rp 250.000 per boot Kemudian, parking fee-nya Rp 5.000 dan entrance fee-nya yaitu Rp 5.000 per orang Kemudian, di fort terterdam terdapat parking fee yaitu Rp 5.000 Serta entrance fee yang dimana entrance fee disini untuk di Museum Laga Ligo Sebanyak Rp 20.000 per peks Kemudian, di pantai Losorid tidak memiliki parking dan entrance fee Kemudian, di air terjun Tama Lulua Terdapat parking fee sebanyak Rp 5.000 Kemudian, entrance fee-nya sebanyak Rp 10.000 per peks Kemudian, di rest area saya terdapat parking fee sebanyak Rp 5.000 Dan, untuk biaya lancenya yaitu Rp 35.000 per peks Kemudian, selanjutnya yaitu pantai Seruni Terdapat parking fee sebanyak Rp 5.000 Kemudian, di Tanjung Bira terdapat entrance fee Rp 15.000 per peks Kemudian, di hutan mangrove Tongke-Tongke Terdapat parking fee sebanyak Rp 5.000 Serta entrance fee-nya Rp 5.000 per peks Kemudian, selanjutnya di Taman Prasejarah Batu Pakai Gojeng Terdapat entrance fee sebanyak Rp 5.000 Kemudian, di ayam penyet pak somat Terdapat parking fee Rp 5.000 Serta biaya lancenya per peks yaitu Rp 30.000 Kemudian, selanjutnya di Museum Lapa Wauwi Terdapat parking fee sebanyak Rp 5.000 Kemudian, di Danau Tempe terdapat biaya boot Untuk penyewaan kapal untuk menuju ke kampung terapung Di tengah-tengah Danau Tempe Yaitu biayanya Rp 200.000 per boot Kemudian, di Danau Tempe juga Saya menyewa local guide Yang biaya penyewaannya yaitu Rp 100.000 Kemudian, selanjutnya yaitu Waving Silk Activity Di Losari Silk Terdapat parking fee sebanyak Rp 5.000 Kemudian, di Paleco Gazebo Terdapat parking fee Rp 5.000 Serta biaya lancenya itu Rp 40.000 per peks Kemudian, di Kebun Raya Jompie Terdapat parking fee Rp 5.000 Serta entrance fee-nya Rp 15.000 per peks Kemudian, selanjutnya yaitu Pasar Senggol Pare-Pare Terdapat parking fee yaitu Rp 5.000 Kemudian, untuk tol fee-nya Rp 24.000 Dengan ketentuan Rp 12.000 untuk transfer in Dan Rp 12.000 untuk transfer out Kemudian, selanjutnya Untuk guide fee-nya itu Untuk guide fee total penyewaannya Yaitu Rp 2.500.000 Dengan ketentuan penyewaan guide Rp 500.000 per hari Dan saya memakai jasa guide selama 5 hari Sehingga totalnya Rp 2.500.000 Sehingga, untuk 5 hari 4 malam ini Total boot yaitu Rp 450.000 Kemudian, mobilnya total penyewaan yaitu Rp 4.000.000 Kemudian, parkirnya totalnya Rp 78.000 Kemudian, total entrance fee yaitu Rp 75.000 Total toll fee yaitu Rp 24.000 Total lunch selama 3 kali di 5 hari 4 malam ini Yaitu Rp 105.000 Local guide yang ada di Danau Tempe Rp 100.000 Serta guide fee yaitu Rp 2.500.000 Kemudian, selanjutnya yaitu Kutation Baik, selanjutnya yaitu di quotation Yaitu, yang pertama yaitu transportasi Yang pertama, boot Boot disini total pemakaian yaitu Dengan biaya Rp 450.000 Dengan 1 boot berkapasitas 6 orang Jadi, dalam 1 peg sampai peg ke 6 Harganya Rp 450.000 Dan ketika di peg ke 7 sampai ke peg 12 itu Harganya sudah naik Karena memakai 2 boot sehingga Rp 900.000 Dan seterusnya Sampai ke 30 peg Kemudian di selanjutnya yaitu Saya memakai L300 L300 total penyewaan dari 5 hari itu Rp 4.000.000 Dan kapasitasnya adalah 6 peg Sehingga peg pertama sampai peg ke 6 itu Harganya Rp 4.000.000 Dan untuk peg ke 7 ke peg 12 itu Karena sudah menggunakan 2 mobil Jadi, harga penyewaannya Rp 8.000.000 Begitu juga dengan peg 13 sampai peg 18 Karena sudah menyewa 3 mobil Jadi, harga penyewaannya yaitu Rp 12.000.000 Dan seterusnya Kemudian selanjutnya yaitu Toll fee Toll fee disini totalnya Harganya Harganya yaitu Rp 24.000.000 Yang dimana untuk 1 mobil Sehingga Untuk peg pertama sampai peg ke 6 Yang 1 mobil Biayanya yaitu Rp 24.000.000 Untuk peg ke 7 sampai peg 12 Karena sudah menggunakan 2 mobil Jadi, untuk mobil kedua Terdapat Toll fee-nya lagi Jadi, 2 kali bayar Yaitu Rp 48.000.000 Dan begitu juga dengan seterusnya Kemudian yaitu parking fee-nya Parking fee yang pertama di airport Sebanyak Rp 18.000.000 Totalnya per mobil Jadi, ketika peg pertama sampai peg ke 6 itu Harganya Rp 18.000.000 Karena cuma 1 mobil Kemudian peg ke 7 sampai peg ke 12 itu Menggunakan 2 mobil Sehingga total biayanya yaitu Rp 36.000.000 Dan untuk peg ke 13 sampai ke 18 itu Harganya Rp 54.000.000 Karena sudah 3 mobil Dan seterusnya Kemudian selanjutnya yaitu Parking fee di restoran Parking fee di restoran Totalnya Rp 15.000.000 Jadi, untuk 1 mobil Jadi, peg pertama sampai 6 peg Menggunakan 1 mobil Total parking fee-nya di restoran Yaitu Rp 15.000.000 Per mobil Dan untuk di peg ke 7 sampai peg ke 12 Karena sudah berbeda mobil Jadi, berlipat 2 harga Parking fee-nya Sehingga parking fee di restoran Dari peg ke 7 sampai peg ke 12 Yaitu Rp 30.000.000 Dan seterusnya Kemudian parking fee selama di daya tarik wisata Yang kita kunjungi di program ini Yaitu totalnya Rp 45.000.000 Rp 45.000.000 per mobil Sehingga peg pertama sampai peg ke 6 Yang menggunakan 1 mobil Parking fee-nya yaitu Rp 45.000.000 Untuk peg ke 7 sampai peg ke 12 Itu sudah menggunakan 2 mobil Jadi, total parking fee-nya yaitu Rp 90.000.000 Dan seterusnya Kemudian selanjutnya Yaitu entrance fee Entrance fee yang pertama itu adalah ramang-ramang Di ramang-ramang terdapat entrance fee Yaitu Rp 5.000.000 per peg Sehingga per peg-nya membayar Rp 5.000.000 1 peg membayar Rp 5.000.000 2 peg membayar Rp 10.000.000 3 peg membayar Rp 5.000.000 Dan seterusnya Kemudian selanjutnya Yaitu Fort Rotterdam Fort Rotterdam memiliki entrance fee Yang dimana entrance fee-nya itu untuk Di Museum Laga Ligo Yang harganya Rp 20.000.000 per pegs Sehingga 1 peg membayar Rp 20.000.000 2 peg membayar Rp 40.000.000 3 peg membayar Rp 60.000.000 4 peg membayar Rp 80.000.000 Dan seterusnya Kemudian di Air Terjun Tamak Lulua Air Terjun Tamak Lulua memiliki entrance fee Yaitu Rp 10.000.000 per pegs Sehingga 1 peg membayar Rp 10.000.000 2 peg membayar Rp 20.000.000 3 peg membayar Rp 30.000.000 4 peg membayar Rp 40.000.000 Dan seterusnya Kemudian di Tanjung Birah Tanjung Birah juga memiliki entrance fee Sebanyak Rp 15.000.000 per pegs Sehingga 1 peks membayar Rp15.000, 2 peks membayar Rp30.000, 3 peks membayar Rp45.000, 4 peks membayar Rp65.000, dan seterusnya Kemudian selanjutnya yaitu hutan mangrove tongke-tongke Di hutan mangrove tongke-tongke terdapat entrance fee sebanyak Rp5.000 Jadi 1 peks membayar Rp5.000, 2 peks membayar Rp10.000, 3 peks membayar Rp15.000, 4 peks membayar Rp20.000 Dan seterusnya Kemudian selanjutnya yaitu taman persejarah batu pakai gojeng Di taman persejarah batu pakai gojeng terdapat entrance fee yaitu Rp5.000 per peks Sehingga 1 peks membayar Rp5.000, 2 peks membayar Rp10.000, 3 peks membayar Rp15.000, dan seterusnya Kemudian yang terakhir yaitu kebun raya Jompie Kebun raya Jompie memiliki entrance fee sebanyak Rp15.000 per peks Sehingga 1 peks membayar Rp15.000, 2 peks membayar Rp30.000, 3 peks membayar Rp45.000, dan seterusnya Kemudian untuk entrance car selama program saya tidak memiliki biaya entrance car jadi kosong Kemudian untuk milsnya yaitu lance, lance 3 kali totalnya Rp105.000 per peks Sehingga 1 peks membayar Rp105.000, 2 peks membayar Rp210.000, 3 peks membayar Rp315.000, dan seterusnya Kemudian yang selanjutnya yaitu guide fee Guide fee yang saya pakai disini untuk penyewaan 5 hari adalah Rp2.500.000 Sehingga dari peks pertama sampai peks ke seterusnya Sama harganya yaitu Rp2.500.000 Karena hanya memakai 1 guide Kemudian selanjutnya yaitu di local guide di Danau Tempe Saya memakai 1 guide yaitu total penyewaannya Rp100.000 Sehingga peks pertama sampai seterusnya harganya tetap yaitu Rp11.100.000 Nah sehingga untuk totalnya per peks yaitu peks pertama total dari semua komponen yang sudah saya sebutkan tadi 1 peks totalnya itu Rp7.332.000, 2 peks itu Rp7.512.000, 3 peks Rp7.692.000, dan 4 peks membayar Rp7.872.000, dan seterusnya Kemudian untuk markupnya yaitu 10% dari total Markup itu merupakan Markup merupakan Markup merupakan total Keuntungan yang diharapkan dari paket ini Yaitu 10% dari total yang saya sebutkan tadi Sehingga 1 peks itu markupnya 10% yaitu Rp7.322.000, kemudian 2 peks itu Rp751.200, kemudian 3 peks itu Rp769.200, 4 peksnya itu Rp7.87.200, dan seterusnya Kemudian selanjutnya itu grand total Yaitu Dijumlakan antara total dengan markup yang markup 10% yang saya sebutkan tadi Sehingga grand total untuk 1 peks yaitu Rp8.065.200, kemudian 2 peks Rp8.263.200, kemudian 3 peks Rp8.461.200, untuk 4 peks Rp8.659.200, dan seterusnya Kemudian total per peks yaitu grand total yang dibagi dengan peks yang akan dihitung Nah, jadi total untuk 1 peks yaitu yang dibayarkan per peksnya yaitu Rp8.065.200, kemudian 2 peks per peksnya membayar Rp4.131.600, kemudian Kemudian 3 peks yaitu Rp2.820.400, 4 peks Rp2.164.800, dan seterusnya Kemudian yaitu yang terakhir adalah selling price Yaitu pembulatan dari total per peks yang tadi saya sebutkan Sehingga menjadi harga yang akan dijual dari paket program saya ini Sehingga untuk 1 peks, selling price-nya yaitu Rp8.070.000, kemudian untuk 2 peks Rp4.140.000, kemudian 3 peks Rp2.830.000, kemudian 4 peks yaitu Rp2.170.000, 5 peks Rp1.780.000, dan seterusnya hingga peks ke-30 Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan yang saya presentasikan untuk kesempatan pada kali ini Mohon maaf jika ada salah kata dari yang saya sebutkan tadi Jika ada salah mohon dikoreksi Dan terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih atas perhatiannya